Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Hilal Ismawati di channel Rusli Family Art Di bukti ini aku akan berbagi Dengan kalian semua tentang Penyakit Yang disebabkan oleh Jamur yaitu gatal pada Selangkangan, apa sih Penyebab gatal pada selangkangan Obat dan cara pencegahannya Nah sebelum aku lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe dulu channel Aku Rusli Family Art Like, komen, dan share ke semua sosial media Yang kalian miliki Gatal pada selangkangan biasanya terjadi pada Kaum perempuan Dan tidak menutup kemungkinan Juga pada kaum laki-laki Tapi kebanyakan pada kaum perempuan Nah apa sih penyebab gatal Gatal pada selangkangan Gatal pada selangkangan ini biasanya disebabkan oleh jamur Nah jamur itu Biasanya karena Posisi Jelana dalam Atau Daerah selangkangan yang Basah atau lembab Atau karena Sering Memakai handuk yang sama Karena tertular oleh jamur Biasa karena Lantai yang lembab Kita tidak pakai Sendal Atau Pada daerah Pada Anak-anak aslamah Yang ke kamar mandi Tidak menggunakan sendal Jadi Kaki terjadi jamur Karena jamur itu bukan hanya pada selangkangan Bisa di kaki Atau di tempat yang lainnya Nah Yang selangkangan ini Gatal itu biasanya karena jamur Dan jangan kita Garut-garut Dengan tangan Maka akan terjadi infeksi Oleh karena tangan kita Nah Apa sih obat yang Bisa kita gunakan untuk Mengatasi atau menyembuhkan Gatal-gatal pada selangkangan Yang diakibatkan oleh jamur ini Nah Kita bisa membelinya Di apotik Misalnya Mikonazol Ketokonazol Ketokoklodrimazol Nah ini Juga aku laksomondasikan obat Untuk Salep Untuk gatal pada selangkangan kita Agar Terbebas dari jamur Yang menyebabkan selangkangan kita gatal Yaitu Solinfek Atau ketokonazol krim Nah ini Bisa kita pakai Kita oleskan daerah Selangkangan yang gatal tadi Sebelumnya Tapi sebelumnya Daerah selangkangan itu Kita bersihkan dulu Kita cuci dulu Seperti biasa Terus kita keringkan terlebih dahulu Harus benar-benar kering Setelah kering Baru kita oleskan Salep Solinfek Atau yang isinya ketokonazol ini Daerah selangkangan kita Nah Teman-teman semua Ini Salep ini bisa Kalian beli di Apotik-apotik terdekat Bisa juga Selain ketokonazol Tadi aku sebutkan Kelotrimazol Mikonazol Juga bisa kalian gunakan Untuk Mengobati Gatal-gatal pada selangkangan Yang diakibatkan oleh jamur tadi Nah Untuk pencegahan Agar selangkangan kita Gatal-gatal tadi Yang pertama Kita Jangan saling Bertukar Pakaian Terutama Handuk ya Untuk yang di asrama Jangan saling Bertukar Handuk Dengan teman-teman Seasrama Karena Dari Barang-barang tersebut Bisa menyebabkan Kita tertular Jamur Karena penyakit jamur Menular Karena ini menular Jadi Akibat kita saling bertukar Handuk tadi Yang tadinya kita tidak mempunyai Gatal-gatal Atau jamur Di daerah selangkangan Maka Akan tertular Nah yang kedua Gunakan Pakaian dalam Atau celana dalam Yang Menyerap Keringat Atau Setidaknya Yang Selalu Kering Nah Jika kalian habis Buang air kecil Maka Kalau memang Celana dalamnya basah Kalian harus ganti Dan setelah cebok Jangan langsung Memakai naneram Tapi kalian Lerlu dengan Tisu Agar Daerah Kewanita Atau selangkangan Itu tetap kering Setelah itu Baru kita memakai Celana dalam Karena Yang Apa Daerah tersebut Lembab Maka Jamur Akan mudah Sekali Berkembang Di daerah Selangkangan Kita Makanya Kita Selangkangan Kita Tantrim Tersegat Makin Kita Garut Garut Apa bahasa Inisinya Maka Akan terjadi Infeksi Jika terjadi Infeksi Maka Kemungkinan Akan diperlukan Antibiotik Nah Untuk Pemberian Antibiotik Ini Sebaiknya Kita konsulkan Dulu Kepada Dokter Atau Petugas Kesehatan Terdekat Nah Itu tadi Selain Jangan Berlukan Pakaian Dengan Teman-teman Dan Untuk Pakaian Dalam Jangannya Jangan Lembab Selain itu Juga Kita harus Menjaga Kebersihan Daerah Kewahitan Kita Atau Selangkangan Kita Kita Mereka Pada Saat Kita Men Suasi Kita Harus Sering Ganti Pembalut Jika Memang Sudah Banyak Kita Ganti Tidak Harus Menunggu Saari Pagi Ke Sore Hari Maka Daerah Selanggang Kita Akan Terjauh Dari Jamur Jamur Tersebut Karena Itu Hal Penting Sekali Teman-teman Terus Dari Bersentuhan Tangan Dengan Orang Yang Terinfeksi Jamur Tadi Bisa Saja Menular Ke Kita Karena Misalnya Dia Habis Memegang Kakinya Yang Jamur Tentang Diakutkan Di awal Jamur Itu Hanya Pada Selanggan Tapi Bisa Di Kaki Atau Di Daerah Daerah Lainnya Dari Kontak Fisik Bisa Menular Juga Teman-teman Jamur Tersebut Sehingga Kita Bisa Ketularan Nah Jagalah Kontak Fisik Dengan Orang Yang Kita Lihat Terkena Jamur Atau Penyakit Jamur Ini Nah Teman-teman Semua Itulah Tadi Setelah Aku Sampaikan Kepada Kalian Semua Apa Penyebab Gatal-gatal Pada Selangkangan Apa Obatnya Dan Bagaimana Cara Mencegahnya Dan Inilah Video Dari Aku Tentang Apa Penyebab Obat Dan Penjagaan Gatal-gatal Pada Selangkangan Semoga Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjawab Pertanyaan Ketanyaan Kalian Semua Dan Ini Aku Sampaikan Kembali Obat Untuk Membunuh Jamur Yang Gatal-gatal Gatal-gatal Pada Selangkangan Solinfex Atau Ketonganazole Nah Teman-teman Semua Terima kasih Telah Menyaksikan Video Aku Sampai Dengan Selesai Jangan Lupa Like Comment Dan Share Ke Sosial Media Yang Kalian Miliki Jika Kalian Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Komen Di Bawah Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Aku Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Sampai